Halo Elex Indonesia, kali ini kita akan membahas sebuah mobil keluarga yang sebenarnya juga menjadi sebuah status simbol kemapanan. Dan kali ini yang kita bahas adalah Toyota Alphard, namun generasi pertama karena bisa dibilang mobil ini sudah sangat terjangkau harganya. Nah, seperti apa mobilnya dan hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Terima kasih telah menonton! Sangat tradisional sekali, kenapa? Karena memang sebuah mobil MPV di mana umumnya selalu memiliki desain yang sangat mengotak sekali. Mengingat memang mobil ini sudah lahir sejak tahun 2002 dan di mana tahun 2002 akhir mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan secara desain memang seperti saya bilang tadi, sangat tradisional sekali karena bentuknya yang serba mengotak di sini. Dan tampilan di bagian depannya dengan ukuran yang serba besar di mana mulai dari bagian headlampnya kemudian juga di bagian grillnya. Yang juga memiliki desain yang terbilang sebagai Toyota Premium umumnya dengan ala model grill garis-garis seperti ini, seperti layaknya Toyota Crown. Dan memang mobil ini sendiri sebenarnya memiliki banyak sekali tipe untuk varian yang bisa Anda pilih. Dan yang di samping kami ini adalah merupakan varian di tengah, bermesin 2400cc, yang merupakan tipe G. Namun dia sudah dilengkapi dengan body kit sebagai standarnya, sehingga tampilan pada mobil ini bisa dikatakan terlihat sedikit lebih sporty ketimbang varian-varian lainnya. Dan di bagian depan sendiri memang ini adalah generasi pertama, pertama kali keluar di mana untuk headlampnya sendiri modelnya belum dilengkapi dengan projector sama sekali. Masih multi reflektor dan dia sudah dilengkapi dengan xenon pada bagian lampu utamanya. Selain itu untuk lampu utamanya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan auto leveling, jadi dia dapat menyesuaikan ketinggian pada saat mobil ini diisi dengan beban. Selain itu, walaupun dia berada di posisi bagian tengah mobil ini, varian tengah, tapi beberapa fitur lainnya juga sudah komplit, yaitu dia sudah dilengkapi dengan kamera di bagian depan. Jadi membuat sangat terbantu sekali dengan adanya fitur ini, namun memang di bagian depan dia belum dilengkapi dengan sensor parkir, karena memang untuk sensor parkir baru berada di tipe di atasnya lagi. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan fog lights yang ukurannya juga sangat besar di sini, namun memang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Sekarang kita lihat yuk ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, sebenarnya Toyota Alphard generasi pertama ini punya 3 pilihan mesin di pasar Jepang. Dan untuk pasar Indonesia, hanya ada 2 pilihan mesin saja, yaitu mesin kecilnya yang berkode 2AZ-FE, yaitu berkapasitas 2400 cc 4 silinder, yang di mana mesinnya ini juga digunakan oleh Toyota Camry dan juga masih dipertahankan untuk Alphard generasi kedua. Kemudian mesin berikutnya adalah mesin 3000 cc V6 yang berkode 1MZ-FE, yang sebenarnya mesin tersebut tidak lagi digunakan untuk generasi berikutnya, dan bisa dikatakan memang sebenarnya pada saat pertama kali keluar mobil ini, banyak juga masyarakat Indonesia yang membeli varian tertingginya tersebut. Namun menurut saya, kami menyarankan adalah unit mesin yang 2400 cc ini karena lebih efisien, dan selain itu juga perawatannya jauh lebih mudah dan mendapatkan spare part-nya pun lebih gampang. Dan untuk tenaganya sendiri, dia mampu menghasilkan tenaga 170 dk dengan torsi 220 Nm. Dan untuk transmisinya sendiri, di Alphard generasi pertama ini masih menggunakan transmisi otomatis konvensional biasa 4 percepatan. Dan memang sebenarnya, pada saat melakukan facelift mulai di tahun 2005 akhir, sudah ada upgrade pada mesinnya, khususnya pada transmisinya yaitu sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis konvensional 5 percepatan. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan karena memang sebenarnya mobil ini ada 2 pilihan penggerak, yaitu 4x2 dan juga 4x4. Selain itu, untuk sistem pengereman ya, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan ABS serta IBD sebagai standarnya. Nah, sekarang kita berada di bagian samping, di mana bisa dikatakan bahwa memang Toyota Alphard seperti di bagian depan tadi saya bilang bahwa desainnya serba mengotak. Dan memang di bagian samping ini untuk generasi pertama sangat-sangat mengotak, dan Anda bisa lihat mulai dari kaca depan, kaca belakang, seluruhnya modelnya mengotak. Garis-garisnya seluruh di bagian bodinya hampir serba mengotak membuat mobil ini kental sekali mobil NTV-nya. Dan memang sebenarnya Toyota Alphard generasi ini banyak sekali variannya yang bisa Anda pilih. Dan yang di samping kami seperti saya bilang tadi, ini adalah varian tengah yang dilengkapi dengan body kit, dan di mana di bagian sisi samping ini ada side molding yang membuat penampilan di bagian samping terlihat lebih rendah. Uniknya mobil ini, walaupun dia sudah dilengkapi dengan body kit, namun dia berada di posisi tengah, dan untuk posisi paling tinggi, varian tertingginya, bahkan malah tidak dilengkapi dengan body kit. Unik ya? Nah, kemudian selain itu, keunikan lain adalah mobil ini, varian yang di samping saya ini, dia tidak dilengkapi dengan electric sliding door. Jadi ada beberapa varian, bahkan varian di bawahnya yang model jok masih menyambung, AS yang disebutnya seperti itu, dia sudah dilengkapi dengan electric sliding door. Jadi Anda harus perhatikan dengan baik pada saat Anda memilih mobil ini, apakah Anda ingin yang sudah dilengkapi dengan electric sliding door, atau belum dilengkapi dengan electric sliding door, yang sebenarnya sebagai catatan bisa dikatakan sebenarnya akan lebih tidak bermasalah, apalagi mengingat mobil ini sudah sangat berumur. Namun walaupun begitu, walaupun dia tidak dilengkapi dengan electric sliding door, namun pada saat penutupan, pintunya ini sudah terdapat soft closingnya di bagian baris kedua, sisi kiri maupun sisi kanan. Selain itu, untuk kaca spion juga sudah mendapatkan pelipatan secara elektrik, kaca depan, kaca belakang, seluruhnya itu full auto. Oke, dengan sistem pengeremannya juga belum kita bahas, yaitu dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, serta bagian belakang. Dan sekarang kita berada di bagian belakang dari Toyota Alpart ini, dan di mana secara desain memang Toyota Alpart ini menggunakan lampu yang ukurannya sangat besar, namun tetap terlihat elegan. Kemudian dia melengkapinya dengan sentuhan chrome seperti ini, yang membuatnya tampilannya bukan terlihat norak, tapi menambah kesan elegan pada mobil ini. Kemudian, untuk susutan lampunya sendiri, memang dia belum menggunakan LED di bagian belakang, jadi ini adalah lampu sen, lampu rem, dan juga lampu senja, semuanya menjadi satu di sini. Kemudian untuk lampu mundurnya berada di sisi tengah. Selain itu, memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur sebagai standarnya, untuk mulai dari tipe G ini, dan juga ada tipe di bawah yang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Selain itu, memang untuk tipe G ini, tapi tidak dilengkapi dengan sensor parking. Dan untuk tipe G ini yang dilengkapi dengan body kit, menurut saya penampilannya sangat cantik sekali dari bagian belakang, terlihat lebih rendah, dan membuat mobil ini tampil semakin elegan lagi. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Untuk di bagian bagasinya sama persis seperti generasi kedua, di mana konstruksi dari jok baris ketiganya ini sama persis, mulai dari pelipatannya seluruhnya sama persis, dan bisa dikatakan soal kapasitas bagasinya juga sama persis, Anda bisa menambahkan kapasitasnya, namun tetap menggunakan jok baris ketiga ini tetap bisa diakses, hanya dengan menariknya seperti ini, dan secara otomatis Anda akan mendapatkan kapasitas bagasi yang bertambah, namun hanya sedikit mengurangi legroom di baris ketiganya. Selain itu, memang mobil ini pun juga belum dilengkapi dengan electric power backdoor, sehingga sebenarnya menurut saya, ini adalah hal yang sangat membuat mobil ini pun lebih mudah untuk Anda rawat. Nah, sekarang kita berada di bagian interior dari Toyota Alphard generasi pertama, dan bisa dikatakan secara desain mobil ini sebenarnya punya desain interior yang masih mirip sampai generasi kedua, hanya ada beberapa perbedaan desain di bagian konsul tengah, kemudian juga di dasbur tengah ada sedikit perbedaan, namun sebenarnya bicara soal kualitas materialnya, mobil ini bisa dikatakan masih sama seperti generasi setelahnya pun, jadi beberapa kombinasi mulai dari bagian atas adalah material soft touch, kemudian juga di bagian door trip ini material soft touch, tengahnya barulah di bagian bawahnya adalah material plastik, begitu juga di bagian bawah dashboardnya ini sudah menggunakan material plastik. Selain itu, untuk bagian jognya sendiri pun, mobil ini walaupun di varian tengah masih dilengkapi dengan bahan jog, fabric seperti ini, jadi belum dilengkapi dengan jog kulit, serta untuk bagian jognya sendiri, mobil ini juga belum dilengkapi dengan electric seat. Namun, lagi-lagi Anda harus perhatikan, apabila Anda yang menginginkan untuk varian yang sudah dilengkapi dengan electric seat, Anda harus melihatnya secara satu persatu, karena bisa jadi memang walaupun mobil ini adalah varian tipe G yang seperti saya dapatkan ini, tapi bisa dimungkinkan juga dia sudah dilengkapi dengan electric seat. Jadi, Anda harus perhatikan dengan seksama untuk fitur-fiturnya. Jadi, memang ada perbedaan antara tipe G yang saya punya ini dengan ada beberapa yang dijual, yang mungkin sudah dilengkapi dengan jog kulit, bahkan sudah dilengkapi dengan electric seat. Dan, selain itu, di bagian dashboardnya sendiri, memang dia menggunakan motif kayu berwarna hitam seperti ini, serta untuk layar head unitnya sendiri, memang sistem entertainmentnya sudah dilengkapi dengan layar sentuh, yang sayangnya memang karena mobil ini adalah mobil CBU, alias completely built up, jadi untuk layar sistem entertainmentnya ini masih berbahasa Jepang, dan untuk radionya sendiri pun juga frekuensinya sangat terbatas sekali dan tidak kompatibel dengan pasar Indonesia. Kemudian, kita lanjut ke bagian bawahnya. Untuk di bagian bawahnya sendiri, ini adalah kontrol unit AC yang mana full digital, dilengkapi dengan layar, dilengkapi dengan pengaturan mode untuk arah angin, kemudian juga ada fitur autonya, kemudian Anda juga dimungkinkan untuk mengatur AC kabin bagian belakang dari kontrol unit di depan, jadi sangat mudah sekali. Selain itu juga di sini ada fitur defogger kaca depan, kaca belakang, pembuka dan penutup katup udara luar, kemudian juga untuk membaca temperatur udara luar, yang dimana di sini layar untuk panel AC digitalnya juga dilengkapi dengan layar penunjuk jam. Lanjut ke bagian bawah, di bagian bawah ada tempat penyimpanan, di sini asbak, soket 12V, kemudian ada tempat koin lagi di sini, ada tempat penyimpanan di bawah, kemudian ada dua buah cup holder. Oke lanjut ke instrumen klaster, di instrumen klaster ini sangat simpel sekali di sini, karena memang dia belum dilengkapi dengan MID, jadi hanya ada penunjuk putaran mesin, speedometer, odometer, tripmeter, kemudian penunjuk tanki bahan bakar, serta penunjuk untuk temperatur mesin, dan juga penunjuk untuk posisi tuas transmisi, maksud saya. Dan di mana memang tuas transmisinya modelnya masih konvensional, di sini shift gate, dan belum ada mode manualnya. Lanjut, untuk bagian lingkar kemudi, di bagian lingkar kemudi ini, desainnya khas kali yang digunakan oleh beberapa varian Toyota yang ada di Indonesia, di mana di sisi kiri ini adalah pengaturan untuk sistem infotainment, ada mode, kemudian juga pengaturan untuk volume, ada pengaturan track, sedangkan di sisi kanan ini adalah tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera di bagian depan. Di belakang lingkar kemudi, di sisi kiri adalah pengaturan untuk wiper depan dan belakang, lengkap dengan intermittent, untuk kaca depan dan belakang, dan juga pengaturan waktunya, serta di sebelah kanan adalah pengaturan untuk lampu sen, dan juga lampu utama, yang mana mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur auto, serta untuk menyalakan fog lamp berada di tuas sebelah kanan. Dan, ada tombol-tombol di sebelah kanan ini, ada beberapa slot kosong sebenarnya, namun slot kosong ini sebenarnya adalah beberapa fiturnya untuk membuka dan menutup sliding door elektrik. Namun, untuk mobil ini, tipe yang saya miliki saat ini adalah model konvensional yang tidak dilengkapi dengan electric door, jadi di sini ada 3 slot kosong, karena 2 slot untuk membuka dan menutup masing-masing bagian, dan satunya untuk menonaktifkannya. Kemudian, di sini ada tombol untuk menyalakan ambient light di bagian belakang, serta untuk pengaturan kaca spion lengkap dengan pelipatannya. Di bagian door trim, di sini ada fitur untuk power window keempat kaca, yang di mana seperti saya jelaskan tadi, sudah all auto. Serta di sini ada tombol untuk door lock, dan juga child lock pada bagian kaca. Nah, untuk di sisi kiri ini, ada beberapa slot kosong, namun di sini yang unik adalah, Anda perlu perhatikan juga, bahwa mobil ini biasanya ada yang sudah dilengkapi dengan suspensi yang bisa diatur, keempukan, dan juga kekerasannya. Jadi, di sini ada tombol sport, dan juga comfort, yang biasanya umumnya hanya hadir pada varian 3000. Namun, yang saya miliki saat ini adalah varian 2.4 tipe G, yang mana juga sudah dilengkapi dengan pengaturan suspensi seperti ini. Memang sebenarnya ada hal yang bisa menyenangkan dengan menggunakan sistem ini, apabila saat Anda mengisi beban secara penuh, otomatis suspensinya bisa Anda keraskan untuk mengurangi gejala limbung, namun apabila kabin terasa kosong dan terlalu keras, bisa Anda menggunakan mode sport atau bahkan standar agar terasa lebih nyaman. Tapi, sebagai catatan, mode suspensi seperti ini yang sudah dilengkapi dengan suspensi seperti ini, memiliki efek samping, yaitu apabila shock breaker yang sudah rusak, otomatis harganya sangat mahal sekali. Kemudian juga di sini ada tombol untuk mengaktifkan lane assist. Jadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan lane assist pada saat di tahun 2005 seperti mobil ini. Lanjut ke bagian atas, dia sudah dilengkapi dengan sunroof seperti ini, yang mana hal yang sama seperti Alphard generasi setelahnya, model sunroofnya belum dibuka secara elektris, namun masih model konvensional seperti ini dan hanya detail saja. Sedangkan sunroof elektrik berada di bagian belakang, yang mana untuk mengaksesnya juga hadir pada tombol di bagian konsol tengah. Oke, bicara soal sekarang ke posisi duduknya terlebih dahulu. Untuk posisi duduknya bisa dikatakan sama persis seperti Alphard setelahnya, yang mana posisinya commanding mengingat mobil ini memiliki ukuran sangat besar sekali, jadi perlu sekali untuk bisa melihat seluruh sisi dengan baik pada saat Anda mengemudikan mobil ini. Kemudian kaca yang ukuran besar semua ini juga membantu Anda saat Anda mengemudikan mobil ini. Selain itu, untuk lingkar kemudiannya pun bisa diatul, tilt steering, namun memang belum teleskopik. Untuk tempat penyimpanannya nggak perlu dikhawatirkan lagi, banyak sekali di sini. Ada satu tempat penyimpanan tertutup, dua. Kemudian saya bilang tadi di sini, ada tiga. Kemudian ada lagi di bawahnya, ada empat. Dan ada tempat penyimpanan terbuka, kemudian juga ada sebuah meja kecil di sini. Yang bisa Anda buka, ada tempat koinnya. Kemudian door pocket masing-masing ada satu lagi di tiap sisi pintunya. Dan untuk sistem keselamatan ini sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, serta ada curtain airbagnya sebagai standarnya. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tipe yang ada pada saya saat ini, memang adalah tipe G yang tidak dilengkapi dengan electric sliding door. Namun dimungkinkan juga ada tipe G yang sama persis seperti ini, tapi sudah dilengkapi dengan electric sliding door. Itu kembali lagi kepada Anda pada saat Anda memilih Toyota Alphard generasi pertama yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin yang bebas maintenance, yang tidak dilengkapi dengan electric sliding door seperti ini, atau memang Anda ingin yang memiliki fitur electric sliding door. Namun memang sebenarnya, walaupun Anda memiliki fitur electric sliding door, Anda dimungkinkan juga untuk menonaktifkannya, jadi Anda bisa menggunakan mode manualnya saja. Walaupun mobil ini tidak dilengkapi dengan electric sliding door, namun dia sudah dilengkapi dengan soft closingnya. Dan sekarang kita berada di kabin baris keduanya, bisa dikatakan memang khas sekali seperti Alphard generasi-generasi setelahnya, yaitu dia memiliki legroom yang sangat lega, kemudian juga headroom sangat lega, serta sunroof dengan ukuran yang sangat besar, electric sunroof di bagian belakang. Kemudian ambient light juga hadir pada mobil ini, di generasi pertama, namun memang berbeda modelnya, karena tidak model strip seperti ini, namun berada di bagian masing-masing pilarnya, membuat tampilan di bagian dalam kabinnya ini, terasa sangat nyaman sekali. Selain itu, hal yang juga masih ada pada mobil ini, maksud saya tetap dipertahankan hingga generasi berikutnya adalah, controller untuk kabin AC di bagian belakang, maksud saya AC yang berada di kabin bagian belakang, ribet ya ngomongnya ternyata. Oke, untuk di bagian belakang ini, pengaturannya ada berbagai macam, mulai dari mode arah angin, kemudian juga pengaturan untuk blower AC-nya, kemudian juga pengaturan untuk temperaturnya, kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto yang terpisah dari bagian depan, kemudian untuk mengaktifkan ambient light, serta tombol untuk membuka sliding roof-nya. Jadi, tombolnya ini ada dari bagian depan, ada juga dari bagian belakang. Selain itu, di bagian belakang, uniknya adalah Anda mendapatkan fitur socket colokan power, di mana colokan power ini bisa digunakan untuk device-device yang ada di rumah, tapi memang ini adalah colokan khusus untuk wilayah Jepang, jadi Anda harus menggunakan adapter apabila Anda menggunakan device yang berasal dari Indonesia. Kemudian di sampingnya sendiri ada colokan untuk video dan juga audio, di mana di sini ada colokan yang berwarna yang Anda ingat, yaitu warna kuning, putih, dan merah, yang di mana apabila Anda device seperti Playstation, ataupun device DVD lainnya, Anda bisa menikmatinya dari layar entertainment yang ada di bagian depan, karena memang mobil ini belum dilengkapi dengan layar di bagian belakang. Oke, lanjut ke posisi duduk di bagian belakang. Seperti saya bilang tadi, mobil ini khas kalian dari Alphard, yang memiliki model captain seat seperti ini, jadi dia dilengkapi dengan masing-masing ada armrest-nya, tapi memang dia belum dilengkapi dengan fitur penyangga kaki di bagian bawahnya, jadi memang generasi pertama ini belum ada, baru ada mulai dari tahun 2005 akhir ke atas. Dan untuk tempat penyimpanan, nggak perlu diragukan lagi di bagian belakang juga masih cukup banyak, Anda mendapatkan backseat pocket, kemudian Anda mendapatkan door pocket, Anda mendapatkan juga masing-masing satu buah cup holder di masing-masing pintu, kemudian ada gantungan barang juga di sini, dan Anda mendapatkan lagi cup holder di bagian konsol tengahnya. Oke, untuk fitur keselamatan di bagian belakangnya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan seatbelt tiga titik sebagai standarnya di sini. Di sini ada, dan uniknya dia juga sudah dilengkapi dengan isofix di tahun itu, yang mana ada seatbelt kecilnya ini untuk menahan jog bayi apabila Anda meletakkannya di baris kedua seperti ini. Oke, untuk baris ketiga nggak perlu dibahas lagi, karena sebenarnya di bagian belakang itu masih sangat mirip juga dengan generasi kedua. Jadi, tidak terlalu banyak sekali perubahannya, Anda masih mendapatkan posisi duduk yang nyaman di bagian belakang, legroom yang juga nyaman, headroom yang juga nyaman, kemudian di bagian belakang ini Anda juga dimungkinkan untuk menggeser jognya maju-mundur. Dan perlu Anda ingat, di bagian baris kedua pun juga Anda bisa geser maju-mundur, serta sandarannya pun juga Anda bisa lakukan penyetelan. Oke, setelah membahas seluruhnya ini, sekarang kita akan membahas hal apa saja sih yang harus Anda perhatikan saat Anda ingin membeli Toyota Alphard generasi pertama ini. Untuk di bagian mesin, hal yang harus Anda perhatikan adalah sistem peninginannya. Mulai dari elektrik fan-nya, apakah masih bekerja secara sempurna menyemburkan anginnya, kemudian perhatikan juga jalur-jalur selang dari radiator, kemudian juga di bagian sisi samping mesin, karena banyak sekali yang mulai bermasalah, yaitu karet-karetnya mulai getas, dan akhirnya banyak yang melakukan hanya perbaikan, bukan penggantian. Jadi banyak sekali orang yang melakukan pengakalan saja, karena apabila ada kebocoran dan tidak langsung ditanggapi untuk dilakukan penggantian pada mobil ini, maka dengan cepat sekali mesinnya akan mengalami overheating, dan akhirnya Anda akan mengeluarkan dana yang lebih banyak lagi. Kemudian di bagian transmisinya sendiri, memang sudah mulai banyak yang mengalami masalah, di mana memang sudah usianya, walaupun memang dia adalah transmisi konvensional biasa, otomatis biasa, namun banyak sekali yang juga karena memang careless terhadap mobil ini, jadi lupa mengganti olinya, yang di mana waktu yang sudah diharuskan, kemudian juga plat kopling yang sudah mulai bermasalah, dan juga ada peranti-peranti komponen lainnya yang juga sudah mulai bermasalah, jadi Anda harus melakukan test drive saat membeli mobilnya, dan perhatikan secara seksama bagaimana perpindahan dari setiap giginya. Untuk di bagian interior depan, hal yang harus Anda perhatikan adalah di bagian dashboardnya. Sama persis seperti Toyota Harrier, Toyota Camry, dan juga Toyota Alphard setelah generasi ini, yaitu masalahnya adalah di bagian atasnya ini, yang mana dia punya material yang sangat lemah, mulai lengket, dan akhirnya lama-kelamaan akan mengalami retak-retak. Otomatis Anda harus mengganti bagian dashboard atasnya, atau paling tidak Anda harus melakukan pelapisan dashboard di bagian atas, menggunakan bahan sintetis biasa. Nah, setelah membahas hal yang harus Anda perhatikan, sekarang kita bahas soal pajaknya. Dan memang untuk Toyota Alphard generasi awal ini, di tahun 2005, sebenarnya memiliki beban pajak yang masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 5.700.000 untuk tipe yang bermesin 2400 cc. dan akan lebih mahal apabila Anda memilih tipe tahun yang lebih muda, atau yang versi facelift-nya. Untuk harganya sendiri, sebenarnya mobil ini bisa dikatakan sudah sangat terjangkau, karena Anda bisa mendapatkannya di bawah Rp 200.000.000 dengan berbagai kondisi, yang mana untuk tipe facelift-nya sendiri pun juga sudah bisa Anda dapatkan di bawah Rp 200.000.000. Namun memang ada beberapa orang yang menjualnya di atas Rp 200.000.000 apabila kondisi yang masih sangat istimewa, dengan kilometer yang cukup rendah. Jadi begitulah hasil review kami mengenai mobil bekas Toyota Alphard generasi pertama ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id, serta follow Instagram kami di atolx.auto. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.